Halo guys, kembali lagi bersama channel Tarafek Kali ini kita akan membahas 4 fakta kelelawar Satu-satunya mamalia yang bisa terbang Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Tarafek ya Tanpa berlama-lama lagi simak video berikut ini Sudah umum diketahui bahwa hewan yang masuk ke dalam kelompok mamalia Terkenal karena mereka berkembang biak dengan cara melahirkan dan menyusui anaknya Namun, adakah mamalia yang bisa terbang? Ternyata jawabannya ada, yakni kelelawar Apa saja fakta-fakta unik kelelawar? Simak video berikut ini Satu-satunya mamalia yang bisa terbang Ternyata, kelelawar adalah satu-satunya jenis hewan mamalia yang dapat terbang Berasal dari orthociropetra, berarti sayap tangan Karena kaki depannya termodifikasi sebagai sayap 2. Sayap kelelawar disebut patagium Sayap kelelawar dinamakan patagium Bementang dari tubuh sampai jari kaki depan, kaki belakang, dan ekor Pada kelelawar petina, patagium berfungsi untuk memegang anaknya yang baru dilahirkan dengan posisi kepala di bawah 3. Perlu oksigen lebih banyak saat terbang Saat terbang, kelelawar membutuhkan oksigen lebih banyak dibandingkan saat tidak terbang Kelelawar butuh 24 ml oksigen per gram bobot tubuhnya saat terbang Sedangkan, saat tidak terbang membutuhkan 7 ml oksigen per gram bobot tubuhnya 4. Alasan kelelawar aktif di malam hari Pertama, pada siang hari dapat terjadi pengaruh sinar matahari yang merugikan pada sayapnya Karena justru akan lebih banyak menyerap panas daripada yang dikeluarkan Sebabnya sayap kelelawar hanya berupa selaput kulit tipis dan sangat rentan terkena sinar matahari Sekian yang dapat kami sampaikan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya See you next video Terima kasih telah menonton!